Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kisotun Muhayyaro kembali lagi di youtube channel Cakra Walabiologi kali ini kita akan bahas tentang respirasi pada tumbuhan oke mungkin diantara kalian ada yang bertanya-tanya ya apakah tumbuhan itu juga melakukan respirasi seperti pada maluk hidup lainnya dimana kita ketahui bahwa hasil fotosintesis dari tumbuhan itu kan menghasilkan oksigen sedangkan untuk respirasi sendiri bahan bakunya adalah oksigen nah coba ya bagaimana prosesnya kemudian kapan ya dilaksanakan respirasi itu dan bagaimana tahapan-tahapan respirasi pada tumbuhan untuk menjawab semua pertanyaan ini kalian bisa tonton video ini sampai dengan akhir dan jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe youtube channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan dan juga biologi oke segala aktivitas yang dilakukan oleh maluk hidup itu pada umumnya dan pada khususnya pada tumbuhan itu tidak terlepas dari banyaknya proses-proses kimia atau reaksi kimia yang terjadi di dalam atau disebut juga sebagai metabolisme seperti pada proses fotosintesis kemudian pertumbuhan pada tumbuhan kemudian juga proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan itu semuanya melibatkan banyak reaksi-reaksi kimia dimana pada video sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa metabolisme itu secara umum itu dimanfaatkan untuk dua proses yaitu mengkonversi atau merubah bahan makanan menjadi energi untuk menjalankan proses seluler yang disebut sebagai pemecahan bahan makanan dan juga sebaliknya mengkonversi bahan makanan menjadi bahan penyusun tubuh seperti protein lipid dan juga asam atau disebut juga sebagai penyusunan molekul-molekul nah seperti yang sudah dijelaskan juga di video sebelumnya kalian bisa lihat di youtube channel ini bahwa jenis metabolisme itu dibagi menjadi dua ada katabolisme dan juga anabolisme masih ingatkah perbedaan antara keduanya oke kita bahas lagi ya bahwa anabolisme itu adalah penyusunan dari zat yang sederhana menjadi zat yang lebih kompleks ya contohnya disini kalau pada tumbuhan yaitu proses fotosintesis sedangkan untuk katabolisme yaitu pemacahan zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana contohnya adalah respirasi baik pada tumbuhan maupun hewan ya kemudian katabolisme lemang katabolisme protein dan juga ada fermentasi untuk kamu-kamu agar lebih mudah memahami coba lihat bagian di slide ini ya dimana kita mulai dari katabolisme ya katabolisme itu adalah memecahkan zat kompleks atau organik kompleks ya menjadi 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 organik yang lebih sederhana disamping itu juga pada proses ini mengeluarkan yang namanya ATP atau energi sebaliknya untuk untuk anabolisme ini ya kalau kalian lihat dimana anabolisme ini pada bagian di slide ini yaitu membentuk organ sederhana yang ditunjukkan oleh panah warna biru ya kemudian menjadi organ yang lebih kompleks nah pada prosesnya anabolisme ini adalah membutuhkan energi berupa ATP kemudian kalau kita lihat juga di bagian ini terlihat bahwa anabolisme dan katabolisme itu merupakan reaksi yang bolak-balik ya artinya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya terutama berhubungan antara proses di anabolisme dengan juga katabolisme nah nanti kita akan bahas ya terutama untuk proses hubungan antara anabolisme yang diwakili oleh fotosintesis dengan katabolisme yang diwakili oleh respirasi jadi apa sih hubungan antara fotosintesis dengan respirasi kita akan bahas di slide-slide berikutnya nah pernah gak kalian mengertikan bahwa bernafas itu sama dengan respirasi atau pernah kalian membedakan antara proses bernafas dengan respirasi nah jadi untuk bernafas dan respirasi ini berbeda ya dimana bernafas itu merupakan suatu proses pengambilan oksigen atau o2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau co2 sedangkan untuk respirasi itu merupakan pemecahan dari senyawa kompleks berupa c6 h12 o6 atau kabel hidrat oleh o2 menjadi energi nah bernafas ini biasanya dikaitkan dengan sistem pernafasan ya kemudian organ yang terlibat juga merupakan organ-organ yang mendukung dalam pernafasan seperti hidung kemudian sampai dengan paru-paru sedangkan untuk respirasi adalah proses yang ada di dalam sel atau intraseluler untuk pembahasan kali ini kita lebih memfokuskan ke pembahasan respirasi sel pada tumbuhan respirasi sel itu didefinisikan sebagai senyawa subsot respirasi berupa karbohidrat lemak maupun protein itu dioksidasi menjadi karbon dioksida sedangkan untuk oksigennya akan direduksi membentuk H2O nah kalau kalian bisa lihat di slide ini reaksi kimianya berupa glukosa dan ini contohkan glukosa bagian dari karbohidrat kemudian ada oksigen dirubah menjadi karbon dioksida dan juga air serta energi kemudian definisi lain dari respirasi sel itu merupakan reaksi pemecahan glukosa untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP yang membutuhkan oksigen untuk menyelesaikannya kira-kira bahan bakar apa ya yang digunakan dalam respirasi atau substrat respirasi itu ada apa saja gitu ya nah bahan bakar utama yang digunakan untuk respirasi adalah karbohidrat dengan rumus kimia C6H12O6 karbohidrat juga ada turunannya seperti monosakarida yang terdiri glukosa fructosa dan galactosa kemudian disakarida seperti sukrosa latosa matosa dan juga polisakarida nah karbohidrat ini merupakan substansi respirasi atau bahan bakar utama yang digunakan oleh makhluk hidup ya terutama tumbuhan untuk melakukan respirasi sel selain karbohidrat ada juga yaitu lemak dan protein itulah bahan-bahan yang bisa menjadi bahan bakar atau substansi respirasi pada makhluk hidup berbicara tentang bahan dasar atau substansi respirasi yang digunakan ternyata bisa diketahui dari perbandingan antara karbon dioksida dengan oksigen yang disebut sebagai koesien respirasi atau RQ jika hasil perbandingan antara oksigen dengan karbon dioksida itu menghasilkan nilai 1 atau mendekati 1 maka substansi respirasinya berasal dari karbohidrat namun jika hasil perbandingannya itu sebesar 0,7 atau lebih dari 1 maka substansi itu berasal dari selain karbohidrat seperti lemak maupun protein pertanyaan selanjutnya dari mana bahan dasar diperoleh pada respirasi sel jadi bahan dasar seperti karbohidrat dimana karbohidrat ini adalah substansi respirasi sel utama karbohidrat ini didapat dari tumbuhan tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang mampu mengubah makanan melalui serangkaian proses fotosintesis tumbuhan lah satu-satunya makhluk hidup yang menghasilkan karbohidrat sedangkan untuk substansi seperti lemak dan juga protein itu bisa didapat dari hewan maupun tumbuhan walaupun lemak dan protein itu berasal dari hewan perlu kalian ingat ya bahwa hewan pun sebagai konsumen tingkat satu yang memakan tumbuhan intinya bahwa hasil fotosintesis merupakan asal bahan dasar respirasi sel pada slide ini kalian bisa lihat ya tentang daur dari karbon dan juga daur dari oksigen dimana antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidupnya itu saling ketergantungan selanjutnya pernahkah kamu mendengar jika siang hari tidur di bawah pohon maka kalian bisa tidur lebih nyenyak karena akan merasakan rindangnya dari pohon tersebut sebaliknya pada malam hari kalian itu dilarang tidur atau sekedar duduk-duduk di bawah pohon mengapa karena akan menyebabkan keracunan gas atau bahkan kematian mengapa demikian ini ada hubungannya dengan waktu berlangsungnya antara fotosintesis dan juga respirasi pada tumbuhan oke kita mulai dari fotosintesis pada siang hari adanya silam matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dimana sinar matahari tersebut merupakan penggerak dari proses fotosintesis kalau kalian ingat pembahasan di video yang lalu dimana sinar matahari itu dalam bentuk foton itu akan ditangkap oleh reseptor pada membran tilakoid kemudian diteruskan ke siklus berikutnya dimana bahan baku dari fotosintesis berupa karbon dioksida dan juga air itu diubah dengan bantuan cahaya matahari menjadi C6H12O6 dan juga oksigen nah jadi bisa disimpulkan ya bahwa fotosintesis terjadi pada siang hari karena sinar matahari membantu dalam proses fotosintesis sedangkan untuk respirasi sel terjadi pada malam hari dimana respirasi tersebut mengkonversi atau mengubah hasil dari fotosintesis berupa C6H12O6 dan juga O2 menjadi karbon dioksida dan juga H2O jadi sebenarnya antara reaksi fotosintesis dengan respirasi sel itu adalah reaksi yang kebalikan mengapa respirasi sel pada tumbuhan itu dilakukan pada malam hari tidak seperti makhluk hidup lainnya yang melakukan respirasinya itu bisa kapan saja contohnya pada hewan dan juga manusia jika tumbuhan pada umumnya yaitu tumbuhan kelompok C3 di mana melakukan respirasi pada siang hari itu artinya respirasi dan fotosintesis itu akan berlangsung secara bersamaan hal tersebut justru tidak menguntungkan untuk tumbuhan itu sendiri artinya bahwa tumbuhan harus melakukan fotorespirasi nah fotorespirasi ini sebenarnya sudah kita bahas ya di video sebelumnya di mana fotorespirasi ini merugikan bagi tumbuhan karena menghabiskan banyak energi itulah salah satu alasan mengapa respirasi terjadi pada malam hari sedangkan fotosintesis itu terjadi pada siang hari oke jadi kita bisa jawab ya dari cerita di awal bahwa kenapa pada siang hari kita dibolehkan tidur di bawah pohon karena memang gas yang dikeluarkan dalam bentuk oksigen gitu ya sedangkan untuk malam hari yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida justru malah membahayakan bagi kita pada respirasi sel memiliki beberapa tahapan ada yang menyebutkan hanya tiga ada juga yang menyebutkan empat oke yang pertama ada glikolisis yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif atau disingkat sebagai DO yang ketiga siklus kreb yang keempat transport elektron dan juga kemiosmosis itulah tahapan pada respirasi sel demikianlah pembahasan tentang respirasi pada tumbuhan terima kasih ya sudah menonton video ini jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe kita ketemu di video-video berikutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih